Untuk selanjutnya kita memasuki sesi pembekalan dengan tema tips dan trik sukses berkarir. Dengan narasumber kita pada hari ini ada Bapak Tito Lohosarjana Teknik, boleh beri tepuk tangan untuk beliau. Beliau selaku Presiden Direktur PT Tender Indonesia dan juga ada Bapak Agusi Dianto, boleh beri aplaus untuk beliau. Beliau selaku Channel Manager Operasi Indonesia at PT Apexindo Pratama Duta TBK. Dan selanjutnya mohon izin berkenan Bapak Tito dan Bapak Agusi untuk dapat naik ke atas panggung. Kita berbincang bersama-sama di sini. Ya, baik sebelum kita mulai sesi pembekalan pada hari ini, izinkan saya membacakan biografi singkat yang pertama dari Bapak Tito Lohosarjana Teknik. Lalu beliau juga menempati posisi sebagai Chairman of Industry Innovation Synergy Forum dan juga sebagai Vice Secretary General of Indonesia Oil, Gas, and Geothermal Drilling Association. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang tidaklah luar biasa. Di antaranya sebagai producer dan host di berbagai stasiun TV, radio, dan YouTube channel kesayangan Anda. Dan juga berperan aktif dalam berbagai event nasional dan internasional. Sekali lagi, boleh beri aplaus untuk Pak Tito. Itulah biografi singkat dari beliau. Ya, dan untuk selanjutnya izinkan kami membacakan biografi singkat dari Bapak Agusi Dianto. Bapak Agusi Dianto ini sudah 27 tahun berkarir di pemboran migas dan juga geothermal. Luar biasa dan saat ini beliau diamanahkan sebagai General Manager Operations Indonesia at PT Apexindo Pratama Duta TBK. Serta beliau pun aktif dalam organisasi sebagai wakil tum bidang dua pemboran APNI dan wakil ketua bidang kapal khusus INSA. Dan boleh beri aplaus untuk Bapak Agus. Ya, inilah dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang akan membagikan pengalamannya. Khususnya untuk membagikan tips dan trik dalam sukses berkarir. Kiranya untuk mengawali kami persilahkan kepada Pak Tito Loho untuk dapat mengawali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin sampaikan bahwa saya koreksi sedikit. Pak Dekan, saya itu elektro. Elektro, elektro. 92. Zaman saya itu masih sering perang bintang. Antara minyak sama mesin. Kalau ribut, libur. Jadi semuanya ikut berbahagia. Tiba-tiba libur. Dulu, kalau sekarang sudah tidak lagi. Sudah beda. Luansanya sekarang sudah zaman-zaman digitalisasi. Berantemnya di sosmed. Saya mau mengawali presentasi saya hari ini. Karena ini berangkat dari pemahaman saya akan jiwa-jiwa muda. Dari para tamatan khususnya teknik. Kebetulan kami dari Tender Indonesia dan Forum Sinergi Inovasi Industri itu ada kerjasama dengan Tri Sakti. Kemarin kita sudah mulai inisiasi untuk mengadakan engineering seri stock. Gunanya mengupdate dan mengupgrade. Mengenai, apa? Menurutnya menjadi wira usaha. Nah, hari ini kita bicara mengenai proyek pemboran migas dan jasa penunjang. Kenapa ada pemboran migas dan jasa penunjang? Mungkin yang dari jurusan minyak lebih paham. Yang dari jurusan geologi mungkin agak kurang paham. Yang dari tambang mungkin lebih kurang paham lagi. Karena belum pernah diberikan pemahaman sebelumnya. Nah, ini tujuan forum seperti ini kan adalah memperkaya kazana. Lanjut. Nah, ini. Kiri itu adalah waktu inisiasi meeting mungkin bulan lalu kali ya. Kalau dihadiri oleh semua wakil dekan. Wakil dekan Pak Ginting hadir saat itu mewakili Pak Burhanuddin dari empat fakultas teknik. Di Sakti beserta Bu Warek dan Bapak Warek. Ada dua wakil rektor di situ. Engineering Series. Di kanannya itu kita juga punya engineering series dengan kampus satu yaitu Kunas. Di sana lebih trennya digitalisasi, point point zero untuk manufacturing, robotik. Karena mereka punya jurusan instrumen di sana khusus. Kalau yang di bawahnya itu jurusan logistik. Procurement. Itu kita bikin hybrid serial dengan multimedia Nusantara. Politeknik. Karena mereka punya salah satu jurusan logistik. Jadi logistik, procurement, supply chain di sana. Jadi setiap kampus kita fokuskan biar nggak ngulang-ngulang, biar nggak naprak. Jadi kita fokuskan. Ini contohnya. Boleh next, Mas Irwan. Skip sebelumnya. Nah, ini dengan Pak Rektor ya waktu perdana. Kita bikin secara hybrid. Saya berbagi mengenai peluang karir. Seperti ini, tapi lebih general. Karena saat itu yang hadir bukan hanya teknik, tapi semua jurusan. Nah, itu di kiri itu kita live-nya. Nah, di kanan itu saya coba bikin brosur. Mohon izin Pak Riti. Saya namakan seri engineering, seri stock. Tapi Mas Riki mengundang saya hari ini, menginspirasi saya untuk membuat yang namanya Entrepreneurship and Career Day. Jadi mungkin ini sebagai masukan, ada entrepreneurship-nya di depan Pak. Jadi jangan hanya sekedar career day, tapi entrepreneurship and career day. Bahkan ini saya bumbui dikit, ada investasi sektor migas yang 2024 ini ditargetkan 275 triliun. Banyak nggak uang? Dusa kebayang nolongnya. Tapi itu kenyataan, ada investasi segitu. Dan 60% dari investasi itu, bahkan 70% dari investasi itu adalah nggak kelihatan. Apa maksud nggak kelihatan? Barangnya di bawah. Biasanya pemboran dan penunjang, peralatannya juga peralatan yang untuk patria yang dipakai di bawah. Jadi separuh daripada itu adalah kaitan dengan yang hari ini kita bahas. Proyek pemboran dan penunjangnya itu separuh dari 275 triliun itu. Bahkan 60%, bisa 70%. Nah, peluang usahanya apa? Saya ingin berbagi tips dan pengalaman bekerja sebagai profesional atau wira usaha, sebagai kontraktor, supplier, dan manufaktur material dan peralatannya. Next, next slide, Mas Irwan. Nah ini kartu nama saya, nomor handphone, tulis di konteks, saya open 25 jam sehari. Kalau untuk adem ini, 28 jam lah, tanpa 3 jam lagi sehari ya. Enggak apa-apa. Setiap WA masuk, akan saya balas. Karena kita punya prinsip, kalau orang pesan ke kita, segera mungkin mesti di respon. Silahkan aja, bukan salah. Next. Nah, ini pemboran. Peluang di laut, ya tinggal di atas kapal, nanti Mas Satus punya pengalaman kompetensi cerita. Jadi sumur migas itu, yang dipor itu ke bawah, enggak hanya buat ubang sumur, tapi ada 21 sub bidang yang ikut terlibat, mulai dari seismik, mulai dari lumpur bornya, mulai dari dia teknik mengebor berarah, under balance, dan lain sebagainya. Nah itu merupakan anggota APNI. Cuma memang, kalau SKK Migas, Pertamina, KSDM, itu ceritanya RIG mulu. Jadi kadang-kadang menimbulkan kecemburan sosial daripada 20 sub bidang lainnya. Karena RIG itu memang investasinya paling besar, kerjaannya yang paling beresiko, dan kru-nya pun yang paling banyak terlibat. Satu RIG nanti masih bisa cerita ada berapa orang setelah organisasi seperti apa. Karena ada yang bidang-bidang lain itu yang orangnya mungkin hanya lima, hanya empat. Tapi ada beberapa bidang lain itu yang unitnya kecil, seperti H2S service. Itu kan mendeteksi kalau ada gas beracut. Kalau namanya service, H2S service mendeteksi alatnya detektor. Segitu ya, apa sih detektor? Kan begitu kira-kira. Tapi kalau namanya cementing, mud logging, itu lumayan big unit juga. Ada labnya, ada yang sebagainya. Teknik. Tapi ini hanya menggambarkan bahwa pembuaran itu enggak cuma RIG, tebak, anjungan, ngebor. Enggak. Wah, banyak kegiatan rentetan di situ. Nah itulah yang tadi sehingga mencapai 60% dari 275 triliun di 2024. Oke, next Mas Irwan. Nah ini board kami, pengurus api. Ada dewan pengawas, ada dewan pelaksana, ada peko umum. Yang pengawas-pengawas itu yang besar-besar. Kalau nyusah, punya Mas Agus sampai sini. Pertama, tidak berlilih. Kalau pengurusnya ada ketua, Mas Agus di sini adalah wakil ketua umum bidang pemboran. Karena kita ada juga wakil ketua umum jasa penunjang pemboran. Yang tadi, dia membawahi yang banyak pasukannya, cuman ada yang bidang skupnya kecil, skupnya enggak berkaitan besar. Kalau Mas Agus khusus, di pemboran. Di bawah Mas Agus juga ada kepala bidang yang pemboran rig dan yang trickless, yang enggak pakai rig. Untung enggak bisa pakai rig. Ada metodenya yang gampor, penelaman simpul, yang enggak pakai rig. Karena teknologi motivasi untuk menghasilkan efisiensi biaya. Next. Nah ini perusahaan-perusahaannya. Ini enggak semuanya. Kalau semuanya penuh. Kira-kira besar-besar major players ini. Jadi kalau mau kerja, mau ngelamar, ini gede-gede. Ada drillik, ada onshore, ada onshore, ada cementing, macam-macam. Ada lockover, ada asing. Di admin itu unik. Ada nasional, ada asing. Asingnya ada asing timur, oriental, China, ada asing barat, ada asing independen, yang sekarang, yang dari Malaysia kah, yang dari Timur Tangga kah, macam-macam. Nasional juga macam-macam. Ada nasional gede, nasional BUMN, nasional swasta gede, ada nasional, nasional yang, bukan UKM juga sih, tapi nasionalnya yang lebih kecil ya sekarang. Jadi campur-campur. Sehingga kadang-kadang perkulatan kepentingannya juga enggak mudah. Kita mesti ngebelan yang mana nih. Sampai sini, bisa ditangkep paparan saya. Bisa ditangkep. Bisa ya ceritanya ya. Enggak terlalu ngejelimet teknik gitu ya. Baru ngejelimet, nanti kita joget dulu Pak. Lanjut. Nah, APMI itu, di era digital, enggak mau kalah Pak Burhan. Karena saya tadi elektro, IT Pak, saya bikinin database. Jadi semua gerakan RIG itu selalu kita update. Pada Januari ini, kita melihat, ada sekian banyak RIG onshore, dengan berbagai ukuran, sekian banyak RIG dan RIG less operation yang offshore, ada namanya RIG check-up, ada namanya RIG swamp box, ada namanya RIG tender assist, ada namanya tipe RIG offshore yang hydraulic workover unit, macam-macam. RIG 27, tapi yang kerja 168, yang nganggur 67. Nganggur ini banyak alasan. Kadang-kadang dia emang gak ready. Perlu investasi untuk bisa disertifikasi, bisa kerja. Ada nganggur ini dia emang nunggu job. Dia ngincer. Karena dagang RIG ini ternyata karakternya beda banget sama dagang truk pasir, misalnya. Karena ada ukuran, ada kelengkapan, ada spesifikasi khusus untuk tertentu, ada yang RIG ukuran tertentu, dia untuk workover, untuk mencervis sumur, menawas sumur. Kalau dia mau ngepor, dia mesti melengkapi, memodif dikit alatnya untuk ngepor, mencertifikasi ulang. Jadi tergantung job. Jadi kalau tanya mas aku, RIG yang lagi nganggur, nganggur misalnya. Tapi kalau mau disewa, enggak Pak, saya ada tender, nanti bulan set tender. Nah, dia bilang gitu. Jadi, sementara nganggur dulu. Nah, disinilah seninya, berapa sih harga sewa RIG? Kalau tanya, harga sewa RIG itu komponennya seperti apa? Jadi kita mesti hitung, jago-jago, dalam setahun itu, berapa hari utilisasinya. Sehingga nanti dapat harganya, berapa hari saya mesti charge ke klien. Itu bisa dari tahun ke tahun pun berbeda, tergantung strategi pengasaran tadi. Mas Agus Pertak kena sekali ini. Dijanjiin proyek. Misalnya katakanlah waktu dijanjiin, akhir tahun 2000, awal tahun 2023. Proyek masih ada mas. Tolong kapalnya disiapkan, itu offshore. Oh, mas Agus perusahaannya habis 10 juta USD itu. Begitu sudah siap, dan Pertamina, kata Pertamina, sorry, kayaknya tengah, tengah 2023. Runggu lagi. Begitu nunggu tengah 2023, sorry, geser dikit mas. Akhir 2023. Bayangkan coba, mas Agus sudah disini siap, sekian juta USD kapal. Jadi, dalam strategi pemasaran, RIG itu memang butuh karakter pendekatan khusus hitung-hitungannya. Tidak sesimpel dibagi hari kerja, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas Irwan. Nah, ini perusahaannya dengan armada RIG tadi. Termasuk RIG Workover, Wealth Service. Ada 34 di data kami. Kenapa saya bilang data saya? ada mungkin yang nambah RIG. Ada perusahaan pemboran juga di luar anggota APNI. Belum jadi anggota APNI. Banyak banget sekarang. Karena Indonesia tiba-tiba butuh pemboran masif. Di Rokan itu, yang tadinya tahun 2022, hanya ada 26 RIG. 2023, ada jadi 50-an lebih RIG. Ini naik lagi. Ada RIG berapa aja dipakai. Bahkan di sana ditenderkan sekarang istilah ada tender. Mintanya RIG baru, Mas. RIG baru. Tidak pakai RIG-RIG second. Karena mau kontrak kalau ada RIG baru, fresh, new import. Mungkin lengkap 7 juta, 8 juta USD. Langsung tak kontrak 5 tahun. Yang kerja juga langsung 5 tahun untuk Pantek di situ. Malahan kemarin sempat kita aja prihatin karena sempat terjadi kecelakaan kerja fatality. Karena apa? RIG, beli, mungkin bisa datang. Orangnya gimana? Akhirnya tukang ojek suruh ngepor. Ngepor, ketimpa, matilah. Karena kurang orang. Orangnya nggak ada. RIG boleh ada 1 RIG 70 orang, 60-70 orang. Kalau 3 RIG 20 orang, cari dari mana yang paham dan sertifikasi. Jadi SDM seperti Anda-Anda ini sangat dipercukan Indonesia ke depan. Itu. kesimpulannya kan? Ya. Lanjut. Nah, ini proyek 2020. Data saya nggak lengkap. Tapi ini yang paling nggak sekarang ada. di 2024 ini, yang tadi saya bilang 275 triliun antara jasa dan material dan peralatan, ini adalah jasanya. Jasa drilling di 2024 ini 37,7 triliun anggarannya. penyelesaian sumur. Penyelesaian sumur lebih dari ini, tapi yang saya punya datanya hanya ini 2,3 triliun yang pasti. Sehingga total ada 40,1 triliun. Tadi kan 275. Kalau gitu 100-nya lebih kemana? 100-nya lebih adalah jasa yang saya belum catatkan di sini, yang saya belum berhasil dapat datanya dan juga material. Lumpur, kemikal, pipa, pemboran, dan lain sepacau. Itu mahal juga. Nggak cuma jasanya saja. Kan ini dapat 140 triliun. Jadi bidang-bidang yang Anda akan masukkan ini, bidang-bidang yang pakai rolek Pak Burhanuddin. Pakai sketchernya mahal, pakai rolek. Jadi jangan lupa kalau sudah sukses Pak Burhanuddin bilang jangan cuma cari jodoh, tapi ingat alumni. Tepuk tangan dulu untuk TNI Sakti dong. Jangan lupa kalau sudah sukses nanti dipakai Pak Dekan nggak mau datang Pak Burhanuddin sibuk kata saja gitu ya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan Rik 2024. Sahih. Per horsepower jumlah sumur. Kita akan ngebor 1015 pemboran sumur. Bayangin tuh. Kalau di Rokan itu ngebor bisa geser mungkin dua hari sekali. Rokan ada 1015 pemboran sumur dengan sekian banyak sumur sekian horsepower. Kalau punya masa akus ya dia maennya gede-gede. Kalau offshore ya offshore. Offshore aja ada berapa tuh? 140 berapa tuh? Sumur. Di laut. Ngebor. Terus itu kalau yang darat tadi ada Rokan yang cerita mana tadi yang cerita yang pernah kerik 1500 tadi. Nah, itu. Ada 88 sumur. Yang kecil-kecil itu ngebor juga 350. Biasanya dantal. Kalau Rik itu kan kalau nggak salah 2,5 kali mas akusnya. Kalau 350 bisa ngebor 1000 meter. Kira-kira gitu. 300 suite. Lanjut. Nah, ini proyeknya. Februari. Bimah Hakam. 877 miliar budgetnya. Ini Februari yang dikerjakan oleh Mas Akus. Itu kapalnya Mas Akus. Tunggu tangan dulu dong. Untuk kapal kesendo. Nah, itu kapal yang seombat. Ini. Jadi Mas Akus tadi ngerjain ngekling-ngekling yang kira-kira segitu tagiannya nanti. Ya kan? Tapi itu mungkin termasuk jasa-jasa lainnya kali ya. Next. Ini darat. Ini di laut. Ini di darat nih. Tadi yang pernah ke Prabu Mulia siapa? Ada tadi yang pernah. Ah, itu Prabu Mulia ini. EP. Zona 1. 4, 7, 11. HP Rik sekian. Budgetnya 790 miliar. Wah. Wah. Ngeri angkanya. Eh, Pak Tito ngomong milar-milar apa iya apa enggak. Iya, emang iya. Emang data ini jatuh-jatuh ini. Saya ingat, gak ada-ngada nih. Lengkap kan? Kedalaman sumurnya aja ada. Ya. Kan kira-kira gitu. Next, Mas Irwan. Nah ini, 2024. Dari Januari saya rekap. Januari 123 juta USD. Februari akan ada 200 juta. 260 ribu USD. Yang 10, yang dari Maret sampai Desember gimana? Nah, masih belum. Nanti untuk pertemuan berikutnya, Pak Furhan. Next. Nah, ini cerita aja. Ini kita. Jadi dalam pekerja itu, membangun jejaring itu penting. Jadi kalian sangat beruntung karena dekan, wakil dekan, Kaprodi, Trisakti sangat peduli dengan menghadirkan saya dengan Mas Agus, dengan Pak Riki. Karena membangun jejaring itu sangat penting. Karena sektor yang kalian hadiri itu bukan sektor jual aqua di minimarket. Tapi sektor jasa dengan resiko tinggi, dengan teknologi tinggi, dengan universitas yang besar. Jadi jejaring kalian mesti bangun. Ada strategi khusus lagi dengan public speaking dan lain sebagainya. Ini, Jom. Lanjut. Next, Mas Irwan. Ini kita semua jejaring. Saya aja sampai hari ini. Udah setengah abad umur masih tetap bangun jejaring. Pagi, siap, malam. Terus, Mas. Terus. Ini kita di lapangan. Lanjut. 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 Nah, ini. Sosmet. Silahkan aja dipantau. Karena ini membantu kalian untuk memantau info-info isu-isu terkini. Dan saya akan update. Sini ada. Ini dong. Mas Adi Wicaksono. Dari Satin Kemen. Mbak Resa. Sendiri. Satu lagi. Ada. Mojang Priangan. Mbak Karina. Ini selalu mereka selalu update melayani komunikasi. Pagi siang malam dia bisa dikecep, diganggu. Dikgung.